Demam keju mozzarella kini hampir merambah ke setiap hidangan kuliner. Lelehan keju yang menjadi andalannya kini dipadukan dengan jajanan favorit masyarakat Indonesia yaitu martabak. Untuk merasakan kelezatannya, pengunjung pun rela antri untuk menikmati martabak telur keju mozzarella. Ada rasa manis, lembut dan gurih. Ada pula rasa asin, renyah dan legit. Siapa yang tak suka salah satu jajanan favorit masyarakat Indonesia ini? Ya, martabak! Dalam perkembangannya, inovasi kuliner martabak kini semakin variatif. Seperti martabak double beef and melted cheese terakhirkan sebuah kedai martabak yang terletak di jalan dipati ukur Bandung ini. Jadi, makanan jajanan ini jajanan yang lebih baik orang sejak Jawa, dan kita pengen modifikasinya lebih modern aja sih. Proses pembuatannya hampir sama dengan martabak asin pada umumnya. Telur bebek yang dikocok diberi rempah, lalu diberikan daun bawang, daging cincang, dan sosis. Pipikan adonannya, lalu goreng dan tuang isi martabak. Setelah digoreng selama 15 menit, disinilah letak inovasinya. Ini namanya inovasi menghasilkan kreasi. Jadi sebenarnya simpel sih, hanya menambahkan beberapa bahan saja. Salah satunya adalah keju, tapi saya yakin ini menghasilkan cinta rasa yang ciamik. Jadi ini langsung keju yang itu ya. Dua jenis keju lalu dibakar setelah disimpan di atas martabak. Wah, siapa yang tahan dengan godaan lelehan keju ini? Dan terbukti ini adalah menu kolaborasi yang sempurna dan rasanya legat. Tak hanya unik, rasanya yang lezat menggoda para pengunjung untuk rela antri demi kenikmatannya. Lebih sepenuhnya kayak gini sih, soalnya kan di atas lain aja udah merarik. Jadi rasanya juga beda. Martabak unik di sini di Bandrol, mulai dari Rp20.000 hingga Rp125.000. Dian Permatasari, Bandung.